Yes, yes what? Suatu malam, Dylan menelpon dengan seorang pria yang menuntutnya mengikuti semua aturan yang ditentukan. Apapun itu harus sesuai kehendaknya. Apa jawaban Dylan? Yes, sir. Because you are worthy of being my dom. Sebelum kejadian itu terjadi, kehidupan Dylan bersama suaminya Robert dan kedua anaknya Tyler dan Amanda tampak bahagia. Pagi itu Robert menelpon kalau dia masih dalam perjalanan bisnis dan mungkin untuk beberapa hari. Tiba-tiba Robert menghentikan pembicaraan dan memberitahu Dylan jika dia terburu-buru bertemu temannya di bar dan menutup telpon. Dylan yang tidak curiga tetap menghargai Robert karena menganggap Robert selama ini yang bekerja dan Dylan bertugas menjadi burma tangga. Malam hari Dylan menerima telpon gelap yang menanyakan suaminya Robert namun penelpon wanita itu tidak memberitahukan identitasnya. Dylan menelpon kembali di nomor kontak tersebut dan mengetahui bahwa itu dari sebuah bar yang dikonfirmasikan pria bartender bahwa penelpon sebelumnya adalah Natasha. Dylan langsung menelpon Robert dan menyampaikan bahwa pacarnya Natasha baru saja menelpon. Keduanya berusaha menyelesaikan masalah tapi Robert yang benar-benar salah di hadapan Dylan dia bersikeras menyalakan semua itu kesalahan Dylan yang kurang bersemangat hingga dia pergi bertemu Natasha. Satu hari Dylan merasakan sakit pinggang dan temannya menyarankannya untuk mencoba pengobatan akupontur dan memberikan alamatnya. Mendengar itu rasa tertarik Dylan menyampaikan pada Robert. Awalnya Robert menolak ide tersebut namun demi kesehatan Dylan, Robert menyetujuinya. Dylan pergi mengunjungi ahli akupontur Graham untuk memeriksa sakit pinggulnya. Namun setelah pemeriksaan tidak menemukan sakit di organ tubuh atau bekas kecelakaan lain. Jadi Graham memberitahu Dylan apakah mungkin memiliki rasa stres. Dylan membantanya jadi Graham menyarankan untuk melakukan beberapa pertemuan dengannya agar mencari penyebabnya. Setelah pertemuan dengan Graham untuk beberapa kali ke depan, Dylan mengunggapkan bahwa suaminya berselingkuh. Jadi Graham memberikan wejangan yang baik kepada Dylan bahwa untuk menjalani cinta hanya antara dua orang harus ada hubungan batin tanpa ada hubungan batin seperti badan tanpa jiwa. Wanita punya energi feminis yang tidak dimiliki pria. Energi maskulin membutuhkan energi feminis untuk melengkapi. Jadi itu lebih menjurus ke hubungan batin dan itu alasan Dylan begitu memikat. Dan karena kata-kata Graham menciptakan semangat baru pada Dylan, Dylan akhirnya berselingkuh dengan Graham. Perhatian Dylan pada Robert makin berkurang saat Dylan ditelepon di mana Robert menanyakan celananya yang tidak dimasukkan di kopernya saat Robert berangkat. Dylan beralasan jika dia lupa dibinatu dan hal-hal lainnya. Ketika Dylan makin tak terkendali dia berpikir yang terlalu sulit untuk keluar dari dirinya dan lebih buruk lagi. Dylan mengungkapkan pada temannya dan membanding-bandingkan antara sikap Robert dan Graham. Dimana Dylan berpikir jika Robert membuatnya merasa kalau Robert bisa melakukan lebih baik. Sementara Graham membuatnya merasa Dylan yang terbaik. Setelah melewati persen lingkuan yang dilakukan keduanya, Dylan menegaskan kepada Robert bahwa dia menginginkan perjeraan. Hal itu membuat Robert sangat terkejut karena merasa bahwa keputusan Dylan yang secara tiba-tiba tanpa meminta perundungan Robert. Namun Dylan menganggap bahwa dia selama ini tidak bahagia. Dylan mencoba memberikan pemahaman kepada kedua anaknya bahwa ayah mereka belakangan ini tidak bahagia dan akan bercerai untuk mendapatkan kebahagiaan masing-masing. Awalnya mereka tidak menerima namun saat musim panas menemukan tempat permainan perlahan mereka melupakan kekesalan mereka. Di sana juga Dylan bertemu dengan temannya Sarah yang terkejut jika Sarah mengenal Graham. Sarah juga mengungkapkan jika dia memiliki kekasih lain dan dia juga akan segera melahirkan minggu depan. Hal itu membuat Dylan menjadi kecewa. Dylan menghadapi Graham dengan marah menyalahkannya karena alasan Graham. Dylan bercerai dengan Robert. Kemudian Dylan bertemu dua temannya di mall yang mengajaknya untuk melakukan kencandering. Dimana mereka berharap agar Dylan tidak terikat dan dapat memilih pilihan yang diinginkan. Dylan akhirnya mencoba melihat beberapa pilihan pria di internet. Kesokan harinya Dylan menunjukkan kepada Haley bahwa dia telah melihat beberapa pria yang menurutnya tertarik untuk kencannya. Salah seorang pria yang muda, Peyton 23 tahun dan Kel 45 tahun, seorang pengembang software. Dylan mulai menyiapkan dirinya untuk kencan pertamanya dengan Kel yang dia tunggu di bar. Namun beberapa jam menunggu, Kel tidak menepati kencannya dengan Dylan. Dengan kecewa Dylan pulang namun dia masih memikirkan Graham di dalam hatinya. Dylan mencoba mendatangi rumah Graham namun tidak menemukan orang di sana. Ketika Dylan merasa terlalu merendahkan dirinya untuk seorang pria yang tidak mencintainya, dia kembali pulang selama tidak ada yang menemukannya di sana. Dylan kembali ke rumah dan mendapati sebuah pesan email dari seorang pria bernama Shane. Dimana pesan itu Shane menawarkan sebagai mentor untuk mengembangkan Dylan sebagai wanita yang tangguh. Dylan menjadi penasaran jadi dia menghubungi Shane untuk mengatur beberapa hal agar mengetahui lebih jauh tujuan Shane. Dan malam harinya, Shane menelpon dan meminta Dylan meneruti semua perintahnya sebagai pelajaran awal Shane menjadi mentornya. Setelah mengikuti arahan Shane, Dylan mencoba kencangan di restoran dengan seorang pria muda, Peyton. Yang dia kenal melalui dering. Namun tidak menyadari mantan suaminya Robert menemukannya di sana. Yang membuat Dylan sangat terkejut dan meyakinkan Peyton bahwa dia dan Robert telah bercerai. Setelah melewati hubungannya dengan Peyton selama tiga bulan, keduanya bertemu kembali di restoran. Dimana Peyton memberikan sebuah hadiah perhiasan kepada Dylan. Dan Dylan mulai merasakan bahwa Peyton sangat serius untuk hubungan mereka. Dylan kembali ke rumah dan menemukan sebuah pesan baru dari Shane. Yang terkejut saat membukanya dan menemukan kiriman foto Shane. Dylan juga merasa ada sebuah kemajuan mendapatkan mentoring Shane. Dylan meminta waktu Shane untuk bisa berjumpa dengan maksud meminta saran Shane terkait bisnis dering. Dylan mengunggapkan juga bahwa dia memiliki pengalaman sebagai seorang dekorator interior yang bisa ditawarkan kepada orang kaya untuk menyewanya. Shane menyetujuinya untuk bisa memberikan saran-saran bisnis terkait dering. Dylan akhirnya mendatangi Shane di Sidley dengan penerbangannya ke sana. Tiba di rumah Shane di pinggiran pantai dan menunggunya saat Shane tiba dari pertemuan bisnisnya. Shane mulai membuat pengaturan yang harus dituruti Dylan karena Dylan yakin Shane adalah mentornya. Dia tetap mengikuti seluruh petunjuk dan arahannya. Walaupun Dylan merasa itu sangat menegangkan. Keduanya masih dalam mentoring Shane saat makan malam bersama. Dimana Shane masih tetap mengarahkan Dylan untuk menjadi wanita tangguh. Walaupun Shane merasa bahwa setiap rekatannya sangat egois. Tapi Dylan tetap percaya akan apa yang dikatakan Shane. Karena Shane berharap pelajaran yang dibuatnya bisa membuat Dylan memiliki keseteraan dalam hubungan pernikahan. Kembali di rumah, doktrin Shane kepada Dylan ingin membuat Dylan tetap menjadi wanita yang patuh mengikuti semua peraturan Shane. Shane berharap agar Dylan melakukan segala sesuatu harus mendapatkan izin dari Shane. Setelah Dylan melewati masa liburannya dan mendapatkan beberapa pengalaman dalam hidupnya tentang bukan majikan yang menguasai tapi tentang budak yang memberikan kuasa. Artinya bahwa kedua belah pihak harus mendapatkan sesuatu dari itu. Dylan menyadari bahwa selama 37 tahun ini dia membiarkan orang lain, terutama pria, menguasai dirinya untuk keuntungan mereka sendiri. Dan Shane mengajarkannya cara mengubahnya. Dylan bertemu dengan Robert dan mengaku bahwa dia telah salah mengambil keputusan yang membingungkan. Begitu pula Robert yang telah menyakitinya dengan perselingkuhannya dengan Natasha. Dylan mendapati bahwa dari pelajaran yang didapati dari Shane bahwa Shane telah menolong Dylan. Jadi dia bisa menolong Robert menjadi pria yang selalu diinginkan. Bukan untuk dirinya tapi untuk anak-anak mereka. Dylan untuk pertama kali merasa bahagia sendirian mungkin dia tidak akan menemukan orang lain. Siapa tahu tapi itu tak terasa menakutkan lagi bagi Dylan. Dia tahu bisa bahagia dengan atau tanpa hubungan. Dylan merasa tak harus menjadi istri atau pacar seseorang. Dia bisa cukup jadi Dylan. Robert dan Dylan tetap merasa bahagia walau menjadi orang tua yang terpisah dari anak-anak mereka. Dan berakhir.